...adalah peningkatan produksi dan fructas kewangan, penguatan rakyat pasok, hasil perikanan, pengembangan centra produksi, penguatan-pengembangan pelaku dan peninggungan dari pelaku sel perikanan. Itu target pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran adalah 5,1 dan 5,4, itu konsumsi RT dan LMPRT, konsumsi komprenka 2,2 dan 4,54, investasi diharapkan 5,4 hingga 6,9 persen dan ekspor 4,3 hingga 6,8 dan kejadianan hingga 7,8 untuk impor. Yang penting di sini adalah terkait dengan kedepan pemulihan menjemput pemulihan teknologi global utamanya yang terhadap Indonesia dan keningkatan harga kondilasi internasional termasuk program optimisasi agar kita tidak lagi melakukan ekspor fundamental. Dari sisi produksi, industri manufaktur kita harapkan bisa tumbuh akal 5,3 hingga 5,9, pertanian 3,6 hingga 4 persen, konsumsi 6 sampai 5,8 dan perdagangan 4,6 hingga 5,6. dan sektor industri khususnya industri manufaktur ini berkait dengan komunikasi yang berkait BDP yang mudah-mudahan bisa berlayu lagi di atas 20 persen. Sektor pertanggilan kami ini didorong dengan food estate dimana menyebabkan petani tidak hanya di on-farm tapi masuk di OVA, kemudian sektor konstruksi dan terakhir adalah sektor perdagangan. Ketutuan investasi tahun 2022 adalah totalnya sekitar 5,970 hingga 6,055 riliun dianggungkan investasi komeritas sekitar 411 hingga 493, investasi BWM sekitar 448 yang terbesar investasi swasta sekitar 5,138 riliun. I-for seperti sudah disampaikan oleh Buna Dari Kewenasi yang saya tidak berkaitan bagi mudah-mudahan kita bisa menekan I-for dengan cara menemukan tingkat produktivitas kita akhirnya apa yang kita bisa diperbaiki. dan investasi didorong untuk menerapkan tematik, holistik, integratif, dan spasnya. Ini satu contoh misalnya investasi untuk mengejar projek kalau saya ingin istri dan startup. Kemudian sasaran pertumbuhan ekonomi nasional juga di-restar kredasikan menjadi sasaran pertumbuhan ekonomi kepada provinsi tahun 2022 dan ini kami konfirmasikan bersama melalui lapor BUP beberapa waktu yang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, terakhir adalah harap bidang antar fisik dan notar fisik tahun 2022 dan notar fisik akan menanjang fokus di-tandang yang tadi intinya adalah men- 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 terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.